Intro Malaysia salib ranking FIFA Timnas Indonesia, fans negeri jiran kembali menggonggong. Setelah viral mendunia, FIFA langsung bilang begini soal Korea supporter Timnas Indonesia di GBK. Dua pemain Arab Saudi absen akibat cedera, waktunya Timnas Indonesia libas Green Falcon dan rebut kemenangan. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Malaysia sejarah matematis berhasil menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kedua tim sama-sama menjalani satu pertandingan dalam periode FIFA Matchday November 2024. Fans mereka pun menyingkapinya dengan kalimat sindiran. Menyitat media Malaysia, makan bola pada minggu 17 November, Malaysia kini naik peringkat 128 dalam ranking FIFA dengan koleksi 1116,89 poin. Keberhasilan itu didasarkan pada kemenangan 3-1 mereka atas Laos dalam laga uji coba pada 14 November lalu. Di sisi lain, Timnas Indonesia harus puas berada di peringkat 129 atau di bawah Malaysia setelah takluk 04 dari Jepang. Timnas Indonesia kini mengoleksi 1.115,94 poin setelah kehilangan 2,93 poin buntut dari kekalahan dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, dalam unggahan akun X at Makan Bola Plus, beberapa fans Malaysia menyikapi hal itu dengan sindiran terhadap Timnas Indonesia. Sesungguhnya Malaysia lebih bagus dari Belanda. Tulis salah seorang fans Harimau Malaya merujuk bahwa Timnas Indonesia diisi banyak pemain keturunan Belanda. Tim mana duduk di bawah Malaysia ya? Selepas ini, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk kembali menyalip Malaysia di akhir FIFA Matchday November 2024. Squad Garuda akan menjemu Arab Saudi pada selasa 19 November, sementara Malaysia bakal menghadapi India pada Senin 18 November. Berita selanjutnya, Koreola Grande Indonesia bertema Godzilla vs Gundala dalam laga Timnas Indonesia vs Jepang di Stadion Utama Glora Bungkarno, Jakarta pada Jumat 15 November viral di mana-mana. Setelah membuat kagum supporter Jepang dan ultras dunia, kali ini giliran FIFA yang memberikan pujian. FIFA melalui akun media sosial mereka pada minggu 17 November mengunggah foto koreo tersebut dengan server global. Unggahan ini bisa dilihat oleh followers di semua negara. Beautiful Atmosphere at Glora Bungkarno, tulis FIFA. Selain laga Grande Indonesia, ultras Garuda juga membuat koreo retro poster raksasa pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang yang berakhir dengan kemenangan Garuda 7-0 pada Merdeka Cup 11 Agustus 1964. Lagande Indonesia yang berada di Tribun Utara SUGBK membentangkan koreografi raksasa pertarungan antara Gundala dan Godzilla dengan tulisan, untungnya ku tak pilih menyerah di sisi kiri dan kanannya. Meski di guir hujan yang cukup deras, para supporter yang hari di Stadion Utama Glora Bungkarno tak berhenti memberikan semangat kepada Timnas Indonesia di lapangan. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia mendapat angin segar jelang pentrokan dengan Timnas Arab Saudi pada partai lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia. Tak ada waktu lagi untuk meratapi nasib usai di taklukan Jepang, pasalnya Indonesia harus fokus dan menatap laga selanjutnya. Tim Merah Putih akan memainkan partai ke-6 mereka dalam waktu dekat ini. Squad besutan Shintayong akan berhadapan dengan Timnas Arab Saudi. Duel itu akan berlangsung di Stadion Utama Glora Bungkarno, Jakarta pada selasa 19 November mendata. Jelang laga itu, Kubu Garuda mendapat angin segar dari pihak lawan. Melansir dari YSS Course, terdapat dua pemain Green Falcon yang absen pada laga mendata. Gada pemain tersebut adalah Salman Al-Faraj dan Muhammad Al-Shan-Kiti. Al-Faraj di diagnosa mengalami cedera pada ligamen miliknya. Hal itu membuat dirinya bahkan harus menggunakan kursi roda untuk berjalan jauh. Sedangkan Al-Shan-Kiti menderita robekan pada bagian paha. Cedera itu mereka dapatkan saat menjalani sesi latihan tim beberapa waktu lalu. Situasi ini juga memaksa Harvey Reinhardt selaku pelatih kepala Arab Saudi harus mengistirahatkan kedua pemain tersebut. Al-Faraj mengalami robekan ligamen kursi atung saat latihan Falcon sekemarin. Sementara Muhammad Al-Shan-Kiti mengalami robekan pada otot paha anterior saat latihan hari selasa. Kata YSS Course. Meski absen, keduanya masih tetap berada dalam squad Green Falcon. Namun kemungkinan besar, kedua pemain itu akan duduk di kursi penonton pada laga mendatang. Keduanya bahkan tertangkap kamera saat berada di Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang beberapa waktu lalu. Dua pemain timnas Arab Saudi, Salman Al-Faraj dan Muhammad Al-Shan-Kiti memutuskan tetap melanjutkan perjalanan yang bersama delegasi timnas yang akan bertolak ke Jakarta. Meski sedang dalam kondisi cedera, guna bertemu timnas Indonesia. Kata laporan tersebut. Pada laga sebelumnya, timnas Al-Asia Barat ini juga mendapat hasil yang kurang memuaskan. Mereka hanya mampu bermain seri saat bersuah timnas Australia pada laga kelima grup C. Dengan absennya dua pemain ini, maka timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan atas tamunya tersebut. Berita selanjutnya, Code Justin mengungkapkan keempat pendapat tajam mengenai strategi Shin Taeyong yang mempengaruhi performa timnas Indonesia, terutama dalam laga lawan Jepang. Dalam kanal Youtube pribadinya, Code Justin tidak segan-segan memberikan kritik terbuka terhadap keputusan Shin Taeyong dalam menurunkan rafael strike yang disebutnya kurang efektif dalam menjalankan perannya di lini depan. Dua kali rafael strike itu telah datangnya karena dia terlalu ikut defense, sehingga saat dia akan terwicis. Biasanya lewat sayap, jarak yang harus ditempu terlalu jauh, kata coach. Ia juga menambahkan bahwa jika berada di posisi Shin Taeyong, ia akan mengambil langkah berbeda dengan tidak memaksakan strike bermain dalam posisi itu. Kalau gue jadi Shin Taeyong, jangan suruh rafael strike ini kan dia pasti mainkan rafael strike ya, walaupun gue bilang dia juga lumayan bagus, tapi bukan dia sendiri. Ujar pria yang akrab di sapa coach Aci ini. Menurutnya lebih efektif jika strike diberi peran yang lebih terbatas, yaitu menyimpan tenaganya untuk menyerang, sementara satu pemain dibiarkan berada di depan. Tak hanya itu, coach Justin juga menyarankan untuk mengubah formasi yang selama ini diterapkan oleh Shin Taeyong. Gue gak ngerti nih, kalau lu main dengan 3 back selalu kebobolan, kenapa gak coba 4-3-3, kata Justin. Menurut coach Justin, formasi 4-3-3 akan memberikan Indonesia keunggulan dalam mengontrol lini tengah dan membuat pertahanan lebih solid. Selain itu, coach Justin juga menyeroti peran pemain tengah seperti Tom Hai yang menurutnya akan kehilangan kualitasnya jika terlalu banyak berlari dari belakang ke depan. Mereka bekerja, semua orang punya porsi masing-masing. Kalau lu suruh Tom Hai belak-balik, kualitas dia ya akan hilang. Di akhir komentarnya, coach Justin dengan santai menyebutkan bahwa meskipun Indonesia kalah dari Jepang, hal itu bisa dipahami mengingat perbedaan peringkat yang jauh. Dimana perkataan coach Justin ini menambah sorotan terhadap strategi Shin Taeyong yang dinilai belum maksimal, meskipun banyak yang mengapresiasi usaha keras Timnas Indonesia dalam melawan yang tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dengan banyaknya kritik dan saran yang disampaikan oleh pengamat seperti coach Justin, masih ada harapan bagi Timnas Indonesia untuk menemukan strategi yang lebih solid dalam laga-laga mendatang.